Peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Boleh dibilang, Tsunami Aceh tahun 2004 masuk daftar salah satu bencana terbesar dengan korban terbanyak di Indonesia. Salah seorang saksi hidup sekaligus perekam bencana Tsunami Aceh tahun 2004, Cud Putri, dalam video yang diunggah akun Youtube Serambi News, menceritakan peristiwa tragis tersebut 18 tahun silam itu. Saat ini, saya sedang berada di Lamjeme dekat Uli Lewe, disinilah saya sempat merekam kejadian gempa dan Tsunami tahun 2004, kata Cud Putri dalam video Youtube berdurasi 27 menit 2 detik tersebut. Tsunami Aceh, terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Beberapa hari sebelum Tsunami terjadi, Cud Putri bersama keluarganya, berangkat dari Jakarta ke Aceh. Tujuannya, untuk menghadiri resepsi pernikahan salah seorang kerabatnya. Wanita berparah sanggun dan bertutur lembut ini, mengaku memang hobi merekam setiap momen dalam setiap perjalanannya, menggunakan kamera handi cam. Bahkan satu hari, sebelum peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 terjadi, Cud Putri sempat merekam keberadaan PLTD Apung, yang masih berada di tengah laut. Kemudian merekam kondisi Sabang. Jadi saya masih bisa melihat kondisi Aceh, sebelum tsunami, dari video yang saya rekam, kata Cud Putri. Pada hari terjadinya Tsunami Aceh tahun 2004, Cud Putri dan keluarganya akan mengikuti rangkaian acara resepsi pernikahan sepupunya, yakni acara Tueng Darabaro atau mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin pria, di daerah Lampulau kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sekitar pukul 8 pagi waktu Aceh, Cud Putri dan keluarga sudah bersiap-siap mau berangkat melaksanakan Tueng Darabaro. Tiba-tiba terjadilah gempa dasyat. Sebagian keluarga Cud Putri dan warga sekitar berhamburan keluar rumah. Mereka berkumpul di halaman. Saking kuatnya guncangan gempa, perabot rumah sudah banyak yang hancur akibat jatuh dan berbenturan. Pecahan perabot berhamburan di dalam rumah. Mulai dari situ Cud Putri langsung menghidupkan kamera dan merekam peristiwa itu. Beberapa saat dia merekam gempa dari halaman rumah, bahkan sempat merekam tanaman bunga yang digantung bergoyang cukup kuat. Sambil saya syuting itu gempa masih terus terjadi, makanya gambar goyang-goyan, jelas Putri. Kemudian dari arah pantai sayup-sayup Putri mendengar seperti suara truk besar. Awalnya suaranya pelan, lama-kelamaan semakin kencang terdengar. Kemudian disusul banyak orang berlarian dari arah pantai sambil meneriakan air naik, air naik. Rame sekali orang dengan baju pagi-pagi apa adanya, sembari berteriak air naik, air naik, sambung Putri. Tak berselang lama, suara menderu seperti suara mobil truk tadinya tiba-tiba membesar seperti suara pesawat mau mendarat. Orang-orang semakin panik. Putri yang mendengar suara abinya, memerintahkan naik ke atas rumah langsung berlari. Karena saat itu masih terjadi guncangan gempa Putri sempat mematikan kameranya. Di dalam rumah dia menemukan ada tiga orang anak-anak kebingungan di lantai bawah rumah. Oleh Putri tiga anak itu digendong dan dibawa naik ke lantai atas rumah. Kemudian Putri turun lagi ke lantai bawah untuk memastikan masih ada orang di lantai bawah atau tidak. Saat itulah air laut masuk ke dalam rumah. Putri langsung bergegas menaiki tangga untuk menuju lantai atas rumah, sialnya dia sempat terpeleset dan jatuh di tangga. Beruntung kamera handi cam yang dia pegang tidak rusak walaupun sempat basah. Ini bekas titik-titik air masih ada, kata Putri sambil menunjukkan bintik-bintik putih di plafon lantai dasar rumah. Sampai di lantai dua rumah, Putri kembali menyalakan kamera dan merekam air yang sudah besar di dalam rumah. Kemudian Putri mengarahkan kameranya ke bagian luar rumah dari teras lantai dua. Disitulah dimerekam air sudah menenggelamkan sebagian rumah masyarakat. Benda-benda terseret bersama air. Selang beberapa saat air kembali mengalir dengan deras ke arah laut. Semua ikut terseret. Seluruh benda hanyut dan sempat terlihat ada juga orang yang terseret oleh arus. Ada satu orang ibu-ibu duduk di atas gulungan kasur terseret oleh air. Ibu-ibu itu sempat melihat ke arah Putri yang terus merekam kejadian itu. Saat itu saya berteriak, berdoa ibu, berdoa ibu. Maaf saya tidak bisa membantu, kata Puri menirukan teriakannya saat sunai terjadi 18 tahun silam. Saat air surut, Putri mendengar ada suara orang minta tolong dari lantai bawah rumah mereka. Setelah dicek ternyata ada seorang bapak-bapak tertidur di lantai rumah sembari berteriak minta tolong. Di tangan bapak itu masih memegang kunci sepeda motor. Ternyata saat terjadi tsunami bapak itu sedang mengendarai sepeda motor. Karena terpaan air yang begitu dasyat, bapak itu terlempar dari sepeda motor dan terbawa arus hingga hanyut ke dalam rumah keluarga Putri. Kemudian bapak itu diangkat ke lantai dua rumah. Tak berselang lama datang lagi gelombang kedua. Putri kembali mengarahkan kameranya keluar rumah. Awalnya gelombang itu tidak terlalu tinggi, sehingga Putri masih bisa melihat ke arah pantai. Dan saat itu dia bisa melihat pantai dengan jelas dari rumahnya, padahal sebelumnya dari tempat dia berdiri itu tidak bisa melihat pantai karena terhalang banyak bangunan rumah. Namun saat itu semua sudah rata. Bahkan saya sempat zoom kamera saya dan dapat dilihat dengan jelas keberadaan pantai. Padahal jarak rumah ini dengan pantai sekitar satu kilometer, jelas Putri. Putri sempat merekam beberapa orang berada di atas genteng atap rumah. Mereka adalah orang-orang yang terseret saat gelombang pertama dan tersangkut di atap rumah. Saat gelombang kedua datang, mereka bertahan dan berupaya menggapai bagian atap rumah yang paling tinggi. Setelah air menyurut, Putri dan keluarganya bersama orang lain yang selamat bergegas meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih tinggi dan aman. Keluar dari daerah Lamjeme Jalan Kaki ke arah Simpang Dodik. Untuk mencapai Simpang Dodik, membutuhkan waktu berjam-jam, karena banyak sekali puing-puing yang menghalangi jalan. Ditemukan juga potongan-potongan tubuh manusia berserakan. Ada potongan kaki, potongan kepala manusia dan potongan-potongan anggota tubuh lainnya. Saya dan keluarga membolak balik mayat yang dijumpai di jalan untuk mencari anggota keluarga yang hilang. Saking banyaknya orang meninggal kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami sempat berjumpa beberapa orang yang sedang sekarat, jelas Putri. Saat sampai di Simpang Dodik, sudah banyak orang berkumpul. Sebagian sedang berjalan kaki ke arah Lamjeme untuk mencari keluarganya. Kemudian Putri menjelaskan kepada mereka bahwa medannya sulit. Akhirnya mereka membatalkan niatnya. Putri kemudian berjalan kaki ke arah Simpang Ketapang. Di tengah perjalanan, terdengar lagi teriakan orang mengatakan air naik, air naik. Orang-orang kembali panik dan berlarian. Saking paniknya banyak orang yang meninggal tertabrak sama kendaraan. Putri yang ikut panik kemudian naik sebuah bas. Karena bas sudah penuh, Putri bergantung di pintu bas. Bas itu melaju ke arah Medan. Saat tiba di daerah Sari Kecamatan Lembah Selawak Kabupaten Aceh Besar, Putri turun dari bas, saat itu hari sudah malam. Saat itu orang di Sari belum tahu kejadian tsunami dasyat melanda bandar Aceh. Kemudian pada hari kedua pasca tsunami, Putri kembali ke bandar Aceh. Dia kembali ke rumah tempat pertama dia merekam peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Saat itu air sudah surut, dengan ketinggian selutut orang dewasa. Putri dan keluarga mencari barang-barang berharga yang masih tersisa di dalam rumah. Sementara mayat masih bergelimpangan di mana-mana. Begitu juga dengan puing-puing yang berserakan. Saya sempat rekam ada jenazah terbujur di dalam rumah keluarga saya. Jenazah itu tertimbun di antara puing-puing, jelas Putri. Dalam video itu Putri menyebut ada empat orang keluarganya jadi korban. Satu orang ketemu jenazahnya. Berjarak satu kilometer dari rumah tempat mereka berkumpul bersama Putri sebelum terjadi tsunami. Sedangkan tiga orang lagi tidak ketemu dan dinyatakan hilang. Video rekaman Cut Putri ini diserahkan kepada pihak penyiar dan disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Setelah itu banyak pihak yang datang ke Aceh untuk memberikan bantuan. Sebagai kenang-kenangan, mereka yang datang itu menulis di tembok rumah tempat Putri pertama kali merekam kejadian gempa dan tsunami. Alhamdulillah tulisannya masih ada di sini. Kepada pihak yang menulis jika berkesempatan dan ingin melihat kembali tulisannya, Alhamdulillah masih ada dan masih kamu jaga tutup Putri. Terima kasih telah menonton!